Intro Sebelumnya di Kulineria CMRT Intro 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 Nah kita sekarang udah sampe di stasiun mana nih emang? Setia Budi Astra Setia Budi Astra Dan katanya disini ada satu tempat yang lumayan unik Kaya dari Jepang Kaya dari Jepang Kira-kira apa ya? Kita liat Tempatnya ini ada di dalem MRT Station ya Dan tempatnya adalah Oh.. Ini dia Bakmi GM Grab & Go Oh salah BGM Grab & Go by Bakmi GM Bakmi GM sebenernya ada di molo-molo ya Tapi kayaknya ini beda ya tempatnya Kita liat bedanya apa ya Nah ini tadi kita keluar dari stasiun Apa namanya emang? Setia Budi Astra Dan lokasinya tuh persis sebelahnya ini Adanya namanya adalah apa emang? BGM Grab & Go Ini punyanya Bakmi GM Ini Bakmi GM GM ya Jadi buat kalian nih jangan sosok Inggris nih GM GM Tau si Bakmi GM itu selalu bilang Dulusannya dibacanya GM Tadi makan tradisional Adanya nyebut GM Yip Yip Oh Oh Jadi ini Langsung siap saji gitu ya udah ada Ini Oh nih si crispy chipsnya ada nih disini nih Bami GM Baby Pirn Cipist Bami Mie Bami Bami predictable 兩 Proaker southeast Lalu Lalu Gimana MIDI ini aja mbak utama minumnya mbak eh pucuk boleh deh jadi begitu diambil nanti bisa dipanasin disini bisa juga dibantu sama mbak gak perlu takut bingung caranya gimana ini udah ada petunjuknya makin make rawifnya gimana ada juga sambal, sendok, sumpit dan juga ini ada visionnya jadi ini mie goreng tuan karena ini tadi Rp 27.000 belum baca jadi setelah pajaknya Rp 30.000 pas nih isinya itu ada mie goreng kecil-kecil gini dan pakai telur dan juga sayurannya ini cocok sih buat yang gak punya banyak waktu makannya disini kalau sih emang gak gede-gede banget karena emang konsepnya adalah grab end gue nah biasanya kan ini tuh udah manis mbak mie nya jadi aku biasanya pakai cabela mbak mie mbak mie mbak mie mbak mie mbak mbak mie mbak mie mbak mie kalau dipanggil nah sekarang kita lagi ada di stasiun Bendungan Hilir dan disini ternyata ada beberapa tenan yang udah buka kayak disini ada ini AW dan ada Family Mart nah katanya di Family Mart ini ada minuman boba gitu harganya cuma Rp 12.000 aja kira-kira kayak apa ya kita lihat yuk nah ini di Family Mart ini ada bubble tea harga itu Rp 12.000 aja pilihannya ada Melty dan juga ada yang Fresh Milk tadi pesannya yang Fresh Milk buatnya terlalu lembek sih buat aku gue lembek banget sih sama terlalu man aku biasanya makan di kayak yang aku biasa minum yang kayak di old chunky atau apa lagi ya yang cantik sih kalau di bandung kolorik aku itu biasanya gak semanis ini kok apalagi namanya koi, koi itu gak semanis ini juga tapi memang ini lumayan manis ya? iya tapi kok kok suka ya beberapa yang se cuy ini? aku gak suka yang benyek kayak gini, lo baik banget betul ya? semanal kali ya? iya, iya sih mungkin bagi orang yang suka yang kayak aku nih, suka yang kayak gini nih yang cuy nya enak nih cuy tapi apa ya lembut gitu oke lah kan ke 12 ribu? iya, ke 12 ribu oke deh soalnya kayaknya di tempat lain gak ada yang kayak gini nah sekarang kita ada di stasi sehat, tadi ini letaknya sekarang ada di atas ya wang? iya, tadi kita naik dari pembawasan terus atas terus kita naik kesanaan betanya ada di atas betanya ada di atas halo temen-temen nah sekarang tadi kita udah jalan dari depan stasiun MRT ASEAN ke dalam sini mau nyari satu tempat namanya baso Pabijan jadi yang unik itu basonya disini itu pakai lontong cuma tadi pas kita lihat ternyata tempatnya tempatnya udah tutup ini lokasinya ada di pelataran Akademi Sekretari Interstudy Akademi Sekretari Interstudy ini disini gedungnya warna biru dan lokasinya itu ada di belahang sini dan tadi itu tuh udah tutup ternyata sampai jam 11 aja jualannya biasanya dia dari pagi dan karanya selalu habis sebelum makan siang yaudah deh nanti next kita cobain lagi ya kurang beruntung ternyata kita tempatnya tuh disini Akademi Sekretari Interstudy jadi di depan pintu masuknya itu ke bawah sini nah ini dia di bawah sini cuma udah tutup jadi harus pagi banget kesininya nanti kita coba lagi deh nah sekarang ini udah jam 6 sore dan kita lagi di stasiun Blok M ini mau kemana Mang? kita mau ada 2 tempat lagi di ASEAN karena tadi ternyata bukanya baru jam 5 sore itu nanti aja tempatnya apa kita lihat tempatnya apa ya sampai satu lagi di Senayan oke sekarang kita udah ada di nasi ini ada di ada di adanya di masih tadi bendungan kilir jadi dari sebelah burger king ya jadi kalau dari stasiun benungan dari emasin bendungan kilir jalan aja ke dalam bendungan kilirnya nanti sebelah kiri cari burger king itu pas pas di pelatarannya agak kisar dikit ini ada tempat makan namanya Nasi Utuf Dasop Abah Citet tadi pesen apa aja Mang? tadi kita pesennya tahu, tempe, ayam goreng cuma enggak kita disini pakai nasi uduknya kita pensipan nasi uduknya ya betul jadi bisa pilih nasi uduk atau nasi biasa dan lauk bawah itu banyak banget nanti kita lihat apa tampilannya nah ini dia pesanan kita udah datang lauknya itu tadi pesen ayam goreng khusus goreng tempe goreng tahu ada perlalapannya jadi itu di mejanya juga udah ada siapin ini udah disiapin apa sambal gitu tadi kata bapaknya bisa pesen sambal lagi sih oh sambal dadak ya cobain dulu aja gini iya 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 sombong dia biasanya dia makan dikit sambal ini pedesnya luar biasa sampe merah-merah dia ini enggak pedes ya pak enggak terlalu hoe garing 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 uang garing rata asa bumbu kunyok rata Bisa memakai nasi uduh, kalau saya setelah manis juga, itu Rp47.000 berdua Habisnya Rp47.000 berdua? Kita nanya sih berapa masing-masingnya, cuma ya kurang lebih kalau makan di sini itu sekitar Rp20.000an Satu orang ya bisa Rp20.000an ya, lumayan murah ya? Murah-murah Dan tadi saatnya kalau di sini kalian bisa pesen sambal dadaknya itu enak sih? Kalau di meja tadi kan sambal terasi, karena sambal dadaknya kayaknya lebih mengarik itu Apalagi pakai perong goreng tadi kita lihatnya, itu kan karena udah kenyang jadi kita nggak pesen Saya mau pesen lagi sih, cuma nggak nyam, udah kenyang, ya aja deh Nah kita mau ke tempat selanjutnya, kira-kira tempatnya kayak apa dan dimana, tunggu terus ya Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng kamu biar nggak ketinggalan video-video dari Makan Pakai Receh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax